Polores Sumedang bersama KPU Kabupaten Sumedang menggelar simulasi pemkeamanan. Kericuhan dan politik uang di TPS menjadi salah satu adegan dalam simulasi tersebut. Guna menyukseskan Pesta Rakyat Jawa Barat, yakni Pilkada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sumedang, Polores dan KPU Sumedang mensimulasikan pemilihan di TPS dan pengeamanan TPS. Simulasi dilakukan dalam 14 adegan. Selain adegan pemilihan, dilakukan juga adegan jika terjadi kericuhan di tempat pemungutan suara. Pihak Polores Sumedang menerjunkan 2.200 personil yang akan ditempatkan di desa-desa untuk menjaga TPS dengan pola 1 polisi dan 8 linmas menjaga 4-5 TPS. Sedangkan TPS yang rawan dijaga seorang polisi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tetapi antisipasi kan itu lebih baik ya. Bahkan dengan simulasi ini juga kita bisa melihat apa kelemahan-kelemahan yang memang harus kita lakukan. Sehingga nanti tidak terjadi di TPS yang sebenarnya. Karena kerawanan geografis, kondisi geografis, Surian, itu dia satu polisi mengawasi ada yang 2 TPS, ada yang hanya 1 TPS, dan dibantu oleh 2 lima. Simulasi ini juga sekaligus untuk pelepasan anggota polisi, TNI, Linmas, serta Satpol PP untuk menjaga TPS di masing-masing daerah. Diki Guntara, Bandung TV